Halo guys, kembali lagi bersama gue Setiadi dari PSRM Shop. Nah, kali ini gue mau unboxing dan mini review ini nih, proyektor BenQ terbaru, TK700STI. Nah, proyektor ini nih ya, bukan sekedar proyektor biasa loh, tapi ini adalah gaming proyektor. Kenapa gaming proyektor? Nah, ini akan gue jelasin setelah intro dulu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu, like video ini, dan share ke teman-teman kamu ya. Nah, guys, jadi kan tadi gue bilang ini adalah proyektor gaming. Kenapa sih bisa disebut proyektor gaming? Karena proyektor ini nih, sudah HDR, bisa 4K, bisa 60fps, gaming mode-nya bikin light input-nya, beh, low banget pastinya. Nah, sekarang nih kan di depan gue nih, sudah ada unit nih, masih baru, masih segel. Sekarang nih, kita langsung unboxing nih ya. Gue potong dulu. Tapi gue sambil berdiri aja enaknya. Nah, jadi nih, ini kalau dibuka, wow, kalian akan mendapatkan, nih, USB dongle, ini HDMI dongle deh, untuk Google TV ya. Untuk Google TV-nya. Jadi, proyektor ini, kalian sudah bisa nonton Netflix, di Disney Plus, langsung di dalam proyektor ini. Oke, setelah tadi dapat dongle ini, dapat juga, kabel power, pastinya ya. Kabel power, dan ada, oh sorry, kabel powernya ada 2 ya. Ada yang modelnya, paranya 3, ada yang modelnya, paranya 2. Oke, setelah itu ada remote. Ada remote. Dapat remote, dan, buku manual, serta baterai, untuk remote-nya nih ya, di dalam sini. Jadi, sudah ada semua sama, kartu garansi, ada di dalam sini semua ya. Kartu garansi. Nah, sekarang, apa lagi? Sepertinya, sudah nggak ada, langsung ke proyektor ya. Gue keluarin proyektornya dulu ya. Tunggu. Ini, berat agak. Luar ini aja yang susah. Ini harus ditidurin. Keluarin ya. Nah, lebih gampang. Nah, ini nih. biar banget guys. Nah, inilah bentuk proyektornya. setelah tadi gue udah unboxing, ini proyektor ini, seperti ini. Mari kita lihat, ada apa saja sih, di proyektor ini. Tombol-tombolnya, atau slotnya, atau bagaimana ya. ada tombol power nih. Ada tombol power, ada tombol ini nih, untuk navigasinya ya. Kalau misalnya, tidak ada remote, bisa navigasi dari sini. Ada tombol back, menu, mode, input, dan echo blank. dan disini juga nih, ada lampu indikator ya, sepertinya ya. Nah, ini nih lensanya nih ya. Lensanya sudah 4K HDR, dan juga 60 fps ya. Di bagian atas sini nih, ada tombol untuk fokus, dan juga untuk zoom. semuanya di bagian atas sini ya, untuk zoom, dan untuk fokus. Di sini juga ada indikatornya ya. Nih, sekarang bagian belakang. Di sini nih, sudah ada HDMI 2 port. Ini HDMI 2.0 ya, tapi sudah support, untuk audio return. Jadi, kalian bisa menggunakan HDMI ini, dan pasangkan dengan, home theater kalian, atau, ada, apa itu namanya, atau ada soundbar gitu. Nah, ini kalian bisa pakai, dengan proyektor ini. Selain itu juga, di sini ada power, ada powernya di sini, dan, slot VGA, serta di sini ada, untuk, apa ini? Oh iya, audio out. Audio out dan USB. USB di sini ya, slot USB. Ini ada yang menarik nih guys, di balik ini nih. Jadi, ini nih, bagian yang di sini, itu tuh untuk, stick ini. gunanya sticky, di dongle ini adalah, untuk media streaming. Di dalam dongle ini, kalian bisa menikmati, Google TV ya, jadi ada, Disney Plus, Spotify, dan apapun ada di dalam sini. Nah, kalian bisa pasangkan ini, ke dalam sini, menggunakan, sini nih, nanti kita akan melihat videonya. Nah, dan juga nih ya, proyektor ini nih, kalian akan mendapatkan, satu buah remote, dan yang gue bilang, wih, keren juga ya remote-nya ya. Sleek banget. Simple, tapi, kegunaannya banyak, seperti ada Google Assistant Voice, di sini, ada tombol navigasi, untuk speaker juga, oh iya, di sini speaker-nya itu, sudah ada ya, jadi 5 watt speaker, ada di dalam sini, sudah built-in. Tapi, apabila kalian mau memakai, speaker ketambahan, seperti soundbar, ataupun home theater, itu bisa juga, karena sudah ada audio return-nya, di HDMI-nya. Nah, proyektor ini ya guys ya, ini mengeluarkan cahaya, sebesar 3000 lumens. Jadi, untuk kalian yang, punya ruangan mungkin, tidak terlalu gelap, masih ada cahaya terang-terangnya, tenang saja. Ini gambar yang dikeluarkan, oleh proyektor ini, tetap terang, karena sudah 3000 lumens guys. Nah, gue tadi, ngejelasin nih ya, ke kalian ya, fitur-fitur, dari proyektor ini. Gue tuh, jadi penasaran, karena gue sendiri, belum pernah lihat, apa hasilnya gimana gitu. Nah, mendingan daripada kita penasaran, langsung kita coba yuk sekarang. Gue mau coba, proyektor ini, pakai PS5. Kita lihat hasilnya gimana. Nah guys, sekarang gue mau colok, HDMI media streaming ini, ke dalam proyektor BenQ. Nah, pasang itu di bagian belakang nih, di bagian belakang, kalian akan melihat baut ini, jadi tinggal dibuka saja, bautnya. Oke. Jangan sampai bautnya hilang ya. Setelah itu di slide. Oke. Nah, ini, ada kabel, kabel type C-nya, di sini. Kabel USB biasa ini, USB type A ini. Nah, nanti tinggal dipasang di bagian sini. Buka dulu, buka dulu, buka dulu. Nah guys, sticknya tuh bentuknya seperti ini nih. ini ada HDMI-nya, dan ini kabel USB-nya nih. Seperti ini saja, kecil. Nah, dicolok di bagian sini. Oke, ini. Di sini ada HDMI juga, ada slot HDMI, khusus untuk sticknya ini, Android TV stick ini. Nah, jadi guys, ini ada kabel ya. Tinggal colok di bagian sini. ini. Oke. Nah, lalu colokan ini ke HDMI bagian sini. khusus ini, khusus untuk sticknya ya. Oke. Nah, setelah ini sudah, tinggal slide kembali untuk tutup. Jadi, nggak kelihatan kan sticknya? Nah, setelah tadi sticknya sudah dipasar di bagian belakang, maka proyektor BenQ kamu akan menjadi smart proyektor. Karena bisa, kamu bisa streaming, menggunakan proyektor ini langsung. Ini kan udah nih, semua udah gue set up. Sekarang, gue mau tes nyalain. Nah, gue mau coba pake PS5. Coba ke proyektor ini. Sebagus apa sih jadinya? Kita coba. Oke guys, jadi ini gue udah set up nih ya, antara PS5 sama proyektor BenQ nih. Sekarang, gue mau sambil main, ini gue pake Ranger Gaming, PS5 sama Bangku Gaming PS5. Mantep nih, makin enak. Terus pake bantal gaming lagi. Snack-nya pake KLI chip. Waduh, ini sih udah, udah enak banget dah. Gue tinggal main aja. Nah, kita langsung lihat sambil gue main, sambil gue review dikit juga ya, kayak gimana sih tampilannya gitu kan. Oke, yuk kita lihat nih. Oke guys, ini tadi kan gue udah set up nih ya. Sekarang, gue mau coba main Dretched and Client Rift Apart, game PS5 terbaru nih ya. Langsung kita coba. Ini bener-bener gambarnya sih. Beuh, mantep banget. Nah guys, tuh, kalian bisa lihat tuh ya. Gambarnya bagus banget. Terang banget. Bener-bener HDR-nya tuh juga dapet ya, pake proyektor ini ya. Proyektor ini tuh bener-bener, dia mengeluarkan semua, sama seperti monitor atau TV. Oke, Detailnya, bener-bener bagus. Ini semua detailnya tuh, ya dari backgroundnya tuh, warnanya dapet semuanya. di proyektor ini. Makanya ini, kenapa bilang, proyektor gaming, BenQ ini terbaru, bagus banget ini. Wow, mau coba main dulu ya. Uh, mantep. Mantep, mantep, mantep. Belum ada deh, gue nyemuin proyektor yang sebagus ini loh. Yang gambarnya sebening ini. Bening banget ini, bener-bener. Nah guys, seperti yang gue sebutkan di awal ya, ini proyektor ini memiliki, sound juga ya. Jadi, soundnya ini bisa keluar dari proyektor langsung, atau memakai, soundbar atau home theater. Kalian bisa dikonekkan, melalui audio return channel, di proyektor ini. sekarang gue mau coba game fighting nih. Kan game fighting itu kan katanya ya, itu bisa ngukur lag input tuh, besar atau enggak, di satu monitor atau TV. Sekarang kita coba di proyektor BenQ Gaming ini ya. Wah, gila guys. Ini sih, gue dari tadi mainin ya, itu kayak, gak ada, tapi gak mungkin. Pasti ada berapa? 0, berapa milisecond gitu kan. Tapi tuh, semua proyektor itu, rata-rata tuh, lag inputnya lumayan ya, lumayan ketara. Yang ini, hampir tidak berasa. Beneran. Bagus banget ini proyektor. Lag inputnya sangat kecil. Tadi kan kita kan udah coba, main gamenya nih, di proyektor gaming ini gimana. Nah, sekarang kita coba fitur dari, smart proyektornya ya. Jadi, basis smart proyektor yang digunakan disini adalah, berbasis Android TV. Jadi, aplikasi-aplikasi yang biasa kalian pakai di Android TV kalian, kalian juga bisa pakai disini. Seperti, misalkan, kalian nonton YouTube dari handphone, bisa langsung, crash ke dalam proyektor ini. di proyektor ini guys, apabila kalian bermain game, kalian juga bisa memilih mode gaming nih. Ada disini. Ini tuh juga sudah mendukung HDR ya guys. Nah, selain HDR, apabila kalian bermain game, disini juga ada yang namanya game setting guys. Di mode game ini nih, ada tiga pilihan guys. Ada SPG, yaitu sports game. Ada RPG, yaitu untuk bermain game yang role playing game ya. Dan juga terakhir ada FPS. Buat kalian nih, yang main game FPS, tembak-tembakan, first person shooter. Ini cocok banget nih, untuk kalian nih. Nah guys, di menu setting ini ya, kalian tuh bisa mengatur, picture-nya, audio, display, dan installation-nya. Jadi misalkan auto keystone-nya, mau dinyalain, itu bisa kalian atur disini guys. Seperti ini nih, auto vertical keystone-nya nyala, 3D keystone-nya pun juga bisa kalian auto-in disini. Seperti ini. Nah guys, ngomong-ngomong tentang PS5 nih ya, bagi kalian yang membeli produk BenQ terkentu nih, di periode April kemarin, sampai Juli nanti, itu kalian berkesempatan untuk mendapatkan PS5 nih guys. Nah, caranya tuh gampang, kalian tinggal cek di www.psgameshot.com itu untuk lihat, produk BenQ apa saja yang bisa mendapatkan Lucky Deep untuk PS5 nanti. Langsung kunjungi psgameshot.com ya. Wah, gila-gila. Gila-gila-gila. Ini sih, gue gak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Bagus, beneran bagus banget. Gimana? Kalian tadi lihat juga kan, ini proyekan bener-bener bagus banget. gambar 4K yang dihasilkan oleh proyektor ini, bener-bener menjumpai, seperti monitor atau televisi ya. Bah, bayangkan, proyektor ini tuh bisa sampai dengan 120 inci. Bagaimana kalau punya TV 220 inci? Uh, keren banget pasti. Nah, untuk harga proyektor ini, kalian bisa lihat di deskripsi bawah ya. Ada link-nya nih, kita sertakan di bawah. Oke guys, jadi itu aja, unboxing dan mini review, untuk BenQ Proyektor ini. Gaming Proyektor ini, gaming proyektor. Jangan lupa ya, untuk subscribe, like video ini, dan nyalakan loncengnya, untuk mendapatkan update-update terbaru, dari video, PC Game Shop. Nah, oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati